Pada Kamis 16 November 2023, kabar menyedihkan datang yang dimana dua pesawat Super Tukano TNI Angkatan Udara jatuh di sekitar Gunung Bromo, Pasuruan, Jawa Timur. Dua pesawat itu diduga jatuh di tempat yang berbeda. Satu di sebelah utara, satu lainnya agak keselatan. Namun, keduanya sama-sama berada di sebelah utara wilayah pegunungan. Seorang warga Pasuruan, Muhammad, mengatakan lokasi jatuhnya pesawat tersebut berada di lereng pegunungan yang biasa digunakan masyarakat untuk bertani kentang. Dan akibat terjadinya hal ini, empat orang dinyatakan he-em dan satu orang lainnya masih dalam pencarian. Di lain sisi, untuk apa penyebab terjadinya hal ini masih belum diketahui. Pihak berwenang masih dalam penyelidikan berlanjut. Sebenarnya, ada empat pesawat dalam proses latihan tersebut. Namun, ketika dua pesawat mendarat di Malang dengan selamat, tiba-tiba mereka mendapatkan kabar dua pesawat lainnya ada insiden. Karena terjadinya hal ini, para penduduk langsung heboh mendatangkan lokasi pesawat tersebut. Banyak yang tidak menyangka akan hal ini. Warga pada nangis terharu melihat insiden ini. Dan saat ini, semua sudah ditemukan. Dan sudah dievakuasi warga dengan baik. Alhamdulillah. Bagi kalian yang masih belum tahu pesawat Super Tukano, pesawat tersebut adalah pesawat tempur ringan yang digunakan untuk berbagai misi, termasuk pelatihan, pemantauan, dan serangan ringan. Pesawat ini sering digunakan oleh banyak angkatan udara di seluruh dunia karena kemampuannya yang serba guna dan relatif murah. Pada intinya, jika kalian ingin berita lebih jelasnya, coba baca artikel di Google atau semacamnya. Ya, kita sebagai netizen hanya bisa doakan saja yang terbaik. Semoga mereka tenang di atas sana. Oke lah, itu saja video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari Sudian Saat. Oke, gue Gensadir Raman mempamit. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Bye-bye.